Melalui konferensi pers Jumat kemarin, Bupati Sambas mengumumkan dua siswa di Kabupaten Sambas terkonfirmasi positif COVID-19. Adanya dua kasus baru di Kabupaten Sambas, maka zona hijau yang disandang sekarang kembali ke zona oran. Dua kasus ini ditemukan setelah digelar swab test terhadap sejumlah guru dan pelajar pada 29 Juli lalu, khususnya di salah satu sekolah negeri yang dijadikan sampling swab test persiapan menghadapi pembelajaran tatap muka. Saya menerima surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang menginformasikan kepada kami bahwa dua siswa dari Kabupaten Sambas, SMP 1 Sambas, terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan adanya dua pelajar yang positif corona, maka tim gugus tugas selanjutnya akan melaksanakan tracking kepada keluarga maupun orang yang pernah kontak erat dengan yang bersangkutan. Kemudian akan melakukan tes kepada pelajar di sekolah untuk memastikan bahwa semua baik-baik saja. Di rumah mereka, semua keluarganya di swab. Mudah-mudahan negatif semua. Dan nanti kita lanjutkan juga terhadap siswa di sekolah yang lain, yang di SMA 2 atau SMK. Jangan lakukan semua siswa kelas 12 dan semua guru maupun staffnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas mengatakan adanya tatap muka belajar di sekolah sebelumnya berdasarkan SKB Empat Menteri dan izin kepala daerah. Namun berdasarkan keputusan Gubernur Kalbar kalau ada sampel positif atau kasus COVID-19, maka tatap muka ditiadakan. Dan berdasarkan SKB Empat Menteri yang menyatakan salah satu persyaratan untuk membuka sekolah dengan tatap muka itu persyaratannya adalah izin dari pemerintah daerah. Tapi karena ada positif, berdasarkan juga syarat edaran dari Gubernur Kalbar Kepala Binsirah di Menteri, maka kalau ada yang terkonfirmasi hasil swab untuk uji sampel kepada SMP maupun SMA, maka pembelajaran dengan tatap muka itu ditembah. Masyarakat terus diimbau untuk terus menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan dan menghindari terpapar COVID-19. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.